Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi Memotong rambut bagi sebagian orang merupakan hal biasa Namun tidak dengan anak berambut gembel di Banjar Negara Potong rambut dilakukan dengan prosesi adat dan budaya unik Penasaran bagaimana uniknya? Berikut liputannya Ribuan wisatawan dan warga memadati dataran tinggi di Banjar Negara Untuk menyaksikan prosesi pencukuran anak berambut gembal Rangkaian acara Dieng Culture Festival yang ke-10 ini Menyedot perhatian wisatawan dan warga karena keunikannya Berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat Anak berambut gembal merupakan titisan dari Eyang Kolodete Dan Nini Ronce Kalaprenye Yang merupakan leluhur masyarakat Dieng Prosesi pemotongan atau pencukuran ini berbeda dengan anak pada umumnya Permintaan sang anak harus dituruti sebelum pencukuran yang dilakukan melalui proses adat dan budaya Ada 11 anak gembel yang dipotong di tahun ini Prosesi pencukuran dilakukan di Komplek Candi Arjuna oleh sesupuh dan tokoh masyarakat Menurut orang tua anak rambut gembal Anaknya mulai mengalami rambut gembal sejak usia 2 tahun Rambutnya yang awalnya normal satu-satu menjadi gembal Sebelumnya anak akan mengalami panas tinggi Permintaan sang anak saat diruat harus dituruti orang tua Bila tidak dituruti anak akan kembali mengalami gembal dan konon akan mengalami sakit dan kelainan Permintaan unik anak gembel diserahkan usai dicukur Ada yang meminta sepeda, ikan leleh hidup dan tempe gembus Setelah prosesi pemotongan rambut gembal Selanjutnya rambut yang pelan potong ini dimasukkan ke dalam buci Sebagai simbol untuk membuang sial dan anak-anak akan kembali normal Unikan adat cukur rambut gembal ini cukup menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan Tak kurang dari 3.500 wisatawan lokal ataupun mancanegara Ikut menyaksikan agenda wisata tahunan ini Sekolah belum? Udah sekolah belum? Udah? Kelas berapa? Kelas PK? Minta apa? Ini sekarang mau dipotong ya? Jawab dong Mintanya apa? Yang diminta apa? Minta laptop buat belajar nanti ya Minta apa? Ritual potong rambut gembal menjadi acara Kepuncak di DCF 10 2019 Disamping kegiatan-kegiatan pendukung Ritual potong rambut gembal ini memang diawali dari kira budaya Kira budaya yang dikakal langsung oleh Pak Wakil Gubernur Nanti di depan Soehartovitel maka diterima oleh Pak Bupati Kemudian dilepas oleh Pak Bupati menurut darah masalah Kemudian dihindari darah masalah adalah jamasan Jamasan nanti insya Allah dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Untuk bersama rombongan ibu-ibu Karena jamasan dilakukan oleh ibu-ibu Kemudian setelah itu masuk ke venue utama Untuk dilakukan pemotongan rambut gembal Yang direncanakan hari ini atau tahun ini Ada 11 anak yang rencana dipotong rambut gembalnya Dengan berbagai permintaan tentunya Budaya ini, ritual ini tidak bisa tersenggara Apabila becah-becah ini tidak mendapatkan apa yang diinginkan Maka mengkabulkan apa yang diinginkan becah-becah ini Ini adalah suatu kewajiban kita Untuk menyenangkan, membahagiakan, dan mengubatinya Maka dari itu kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan Para tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah mendukung Telah nguri-nguri budaya yang begitu luar biasa Dari Bancar Negara, Inung Triang, Satu ETV mewartakan